Keponakan Jadi anda gak usah pelanggan sosoan jadi pahlawan Tapi apa yang dilakukan oleh Wilda udah sangat keteraluan Dia sudah merubah kepribadian keponakan saya Maura Aku tau pasti pikiran kamu lagi gak karuan sekarang Tapi please Kasih aku kesempatan buat putihin ke kamu Kalau aku gak bohongin kamu Aku tau mungkin aku gak Gak sesempurna Nabila Gak sebaik dia Yang kamu udah kenal bertahun-tahun Tapi aku berusaha berubah buat kamu Walaupun itu gak mudah Aku Kalau kamu Selalu ada di samping aku 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 Bisa ngadepin apapun itu Aku minta maaf Kalau aku sering pelimpah atau bingung doang itu Tapi sebenernya aku mau Cuma aku bagikan anak-anak Dan kita berdua Tidak 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 maura bikin kaget aja mbak Bukan Laporin ibu bos aja deh Tidak maaf Apa dia lewat pintu lain ya Laporin ibu Terima kasih Pak Bos, cuman dari tadi saya tungguin Maura nya ga muncul-muncul Bu Bos, dia ga turun-turun dari unitnya. Gimana dong nih? Jer, jam segini jangan ngajak saya bercanda ya? Siapa yang ngajak bercanda Bu Bos? Saya serius nih, saya udah nungguin dari tadi tapi Maura ga turun-turun. Aduh Jer, ini jam berapa? Lagipula ngapain sih Maura pake turun segala dari unitnya? Eh, emang jam berapa? Udah malem ya? Pantesan, lama banget dari tadi saya nungguin. Bu Bos! Kamu bisa ga ga bercanda sama saya jam segini? Hah? Ganggu aja! Bu, ih! Belum selesai ngomong, udah dimasihin aja. Kejam kau Bu Bos! Aku mau bicara sama kamu. Lepasin, ya pasin. Aku mau bicara. Dia udah lepasin sakit! Mas Harga! Itulah suaranya Wilder. Ada apa sama dia? Lepasin ga? Wilder udah cukup, ga usah lebay. Dengerin, dengerin, dengerin aku. Apa yang sudah kamu perbuat sama Maura? Kenapa dia sampai berubah gitu? Kamu kenapa ya? Selalu aja nyalahin aku. Maura itu masih remaja. Dia ga mungkin punya pemikiran sejahat itu terhadap Raya kalo bukan pengaruh dari kamu. Kenapa jadi aku? Emang ponakan kamu tuh kayak gitu. Dia suka jadi drama queen aja. Kok kamu tega ga tanya Maura seperti itu? Hah? Pasti ga? Lepasin mistrik saya! Oh guys, saya minta maaf. Saya salah. Tapi tolong kasih tau ke Wilder untuk berhenti memanfaatkan Maura supaya Maura tidak membuli Raya lagi di sekolah. Gue usah bawa-bawa Raya. Saya hari ini. Saya tau apa yang harus saya lakukan ke dia. Jadi anda ga usah belanja sosoknya jadi pahlawan. Tapi apa yang dilakukan oleh Wilder udah sangat keterlaluan. Dia sudah merubah kepribadian keponakan saya Maura. Sebelum anda nyalain orang lain, apa anda udah bener? Ngorong keponakan anda? Karena sebagian besar kena kalah remaja, itu karena kurang kasih sayang dari keluarganya. Hebat ya. Parga begitu sangat membela unikah. Bahkan Parga ga membela Raya anak bapak sendiri. Padahal sudah berulang kali loh, Wilder melakukan kesalahan yang sama. Untuk bisa menghancurkan mental anak-anak bapak. Dan kalau bapak ga percaya, silahkan tanya aja. Apa yang sudah dia lakukan sama Maura di Cafe Allegra? Dan waktu saya berhasil mergokin mereka, Wilder dan Robert Lee selalu beri alasan. Padahal saya tau, dia sudah merencanakan sesuatu. Dan melibatkan Maura untuk bisa menghancurkan mentalnya Raya di sekolah. Kamu kenapa sih selalu aja nuduh aku yang ga engga? Aku ga ngapa-ngapain. Aku ini tandanya Maura. Emangnya salah ya? Aku berhubungan baik sama keluarga kamu walaupun kita udah cerai? Udah lah Wilder, ga usah playing victim. Aku tau kok, Maura ketemu sama kamu itu di jam sekolah. Dan kenapa dia lebih memilih untuk bolos dan ketemu sama kamu? Dan kalau kamu adalah tante yang baik, harusnya kamu memaksa Maura untuk tetap di sekolah. Bukan untuk cabut dan ketemu sama kamu di cafe dan merencanakan rencana busuk untuk bisa menghancurkan Raya. Kamu jadi fitnah aku ya? Tapi itu semua diterbukti udah jelas. Saya ga mau denger rambung kosong Anda. Tolong Pak Harga buka mata hati Bapak sebelum akhirnya Bapak menyesal. Karena Bapak sudah membiarkan Wilder untuk bisa menghancurkan semua mental anak-anak Bapak. Wilder akan jadi usaha saya. Anda ga perlu kecampur. Sekarang pergi dari sini. Mas Harga aku minta maaf. Aku ga ngerti harus ngomong apa lagi sama kamu. Tapi semua ngomongan Mas Firman itu tuduhannya ga bener. Dia fitnah aku. Aku deket sama Maura karena aku ngerasa dia masih keluarga aku. Aku tuh tantanya dia. Aku ga kepikiran sama sekali. Mau manfaatin dia buat jahatin Raya ga mungkin. Kamu harus percaya sama aku. Aku ga pokok sama kamu. Please. Please. Aku jadi ragu. Setelah denger omongannya Firman. Apalagi udah banyak orang yang tau. Dan nunggu pejahatan yang udah Wilder lakuin. Aku rasa lebih waspada. Aku gak percaya sepenuhnya ko Wilder. Dan nggak percaya sepenuhnya ko Wilder. Aku rasa lebih waspada. Terima kasih.